mendukung agresi Israel dan atau membantu orang yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Karena itu M.U.T. merekomendasikan kepada masyarakat Muslim untuk menghindari semaksimal mungkin bermuamalah seperti transaksi jual-beli dengan pelaku usaha yang secara nyata dia memberikan pendukungan terhadap agresi dan juga aktivitas esionisme Israel. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini tolong bantu klik tombol subscribe ya dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial khususnya Youtube. Gratis kok gak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kristus ketemu kembali kita di channel Gereja Youtube. Dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja Youtube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara. Semua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih menekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di Gereja Youtube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya, saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya, saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak, saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan, baik saudara gereja Youtube, boykot produk pro-Israel di Indonesia gagal total. Pernah dengarkan ada seruan boykot produk-produk yang dilahirkan perusahaan-perusahaan pro-Israel. Ya misalnya aja yang terkenal adalah produk McDonald, Starbucks dan KFG. Nah kabarnya walau itu dilakukan, efeknya ternyata gak besar di Indonesia. Ini dilaporkan media Singapura, channel News Asia atau CNA dan media Hong Kong South China Morning Post. Menurut CNA seruan boykot produk pro-Israel di Indonesia tak punya efek yang kuat. Starbucks dan MCD tiba-tiba buka seperti biasa, padahal, seruan boykot itu juga beredar di Facebook dan TikTok Indonesia selama berminggu-minggu. Setidaknya ada 121 merek yang diklaim berafiliasi dengan Israel. Tapi bisnes mereka sama sekali enggak terganggu. Sebagian ahli bilang, ini mungkin ada kaitannya dengan kondisi politik. Indonesia kan sedang fokus pada pemilu 2024. Jadi buat masyarakat, soal seruan boykot Israel enggak terlalu menarik perhatian. Ini beda banget dengan Malaysia. Di sana, produk-produk seperti McDonnell, Kentucky Fried Chicken dan lain-lain sangat merasakan akibat aksi boykot. Bahkan ojek online great juga menjadi sasaran, gara-gara isteri CEO-nya diketahui mendukung Israel. Walau tidak mendukung aksi boykot, warga Indonesia bukannya tidak peduli. Tapi memang banyak juga penjelasan daripada pakar di sini yang menggambarkan konflik di Palestina itu tidaklah hitam putih. Pemerintah Indonesia secara resmi mengirimkan bantuan dan menyeru PBB agar turun tangan menekan Israel untuk menghentikan serangan. Kita berharap saja agar tekanan dunia internasional akan bisa menyerutkan hasrat berperang mereka yang sedang konflik. Kita doakan semoga konflik di Palestina menemukan titik damai ya. Dan mari kita saksikan video penyataan MUI untuk larang produk Israel. Mendukung agresi Israel dan atau membantu orang yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Karena itu MUI merekomendasikan kepada masyarakat Muslim untuk menghindari semaksimal mungkin bermuamalah seperti transaksi jual-beli dengan pelaku usaha yang secara nyata dia memberikan pendukungan terhadap agresi dan juga aktivitas Zionisme Israel. Ada tulisan dari pendebat Islam Edi Prayit Noh. Menurut saya ini adalah tulisan lawakan, lawakan, hei hei. Berlagu sekali ya, kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum. Sebetul miya pemakai Google terutama YouTube ini kita menjadi donator tetap keuangan Israel. Konten creator hanya dapat sekitar 25% saja dari hasil iklan. 75% masuk ke pemilik Google dan YouTube siapa lagi pemiliknya yang mereka Yahudi dan Israel meskipun berkantor pusat di USA. TikTok itu milik China tapi dia masih pakai aplikasi dari Play Store milik Google. Mau TDK mau TikTok tunduk juga pada Google. Dan TikTok hanya dapat bagian 20% saja. Sisanya 80% keuntungan milik Google. Kita teriak dua boykot MCD, KFG dan bla bla bla. Tapi kita menggunakan JatGate. Dengan biaya beli pulsa data, internet ratusan ribu per bulan, garis miring persatu HP. Bayangkan jika di rumah kita masing dua punya HP. Berarti satu rumah bisa empat atau lebih HP. Dengan biaya internet per bulan bisa anda kalikan sendiri. Di mana satu JatGate sudah membuat Israel Yahudi mendapatkan income besar 2N dari Google-nya dari YouTube-nya. TikTok IGFB DSB. Ada kalimat kita gunakan media sosial utnuk menunjukkan protes. Dan memboykot fring ciseh bisnis makanan mereka di Indo. YG kerja Muslim tetangga kita semua di kuliner itu. Tiba dua kita boykot. Ya kasihan juga tetangga kita YG kebetulan kerja di situ. Sedangkan MCD KFG dan sejenisnya mau tutup pun. JatGate YG kita gunakan ini sudah pemasuk dana triliunan dolar donasi raksasa buat Yahudi dan Israel. Induk seluruh media sosial ini ke Google. Isi dari JatGate kita ini mutlak untuk Israel. Income besar 2N-nya untuk Israel Yahudi. Kitalah YG bayar rudal 2 milik Israel. Israel ini tidak punya hasil bumi, tidak punya minyak, tidak ada pertanian. Pemasukan terbesar ia dari Google YG merajai seluruh dunia. Secara langsung. Kita menggunakan internet ini nyumbang dana buat Israel beli rudal dan alat pemusnah masal untuk mereka. Faktor NI terbantahkan. Akhirnya apa kita juga berdonasi ke Israel untuk membeli persenjataan lalu membunuh warga Gaza. Jatuhnya kaya tumbal. Dan kita juga YG donasi senjata 2 rudal 2 Israel dan USA. Lewat HP kita. Pusing perut dan moles kepada bahasnya. Kita jadi kena dosa jariah. Sangat, sangat tulisan lawakannya. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita. Agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan. Agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya ayo coba ketiklah. Katakan Yesus Maha Besar. Yesus Maha Besar bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di. Manapun anda menyaksikan program ini baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah. Sekali Yesus tetap. Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati. Dengan video ini. Jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan. Juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik dan jangan lupa. Subscribe YouTube channel gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus. Memberkati. Cukup Rupiah 10,000. Perpekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Ia jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan iaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Ayo saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisikan rupiah 10.000. Perpekan, puji Tuhan kita dapat berbagi. Berdampak memuliakankan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di KOLOM deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita Nomor Bank BRI 042101003420566 dengan menulis P8, artinya Program Kedelapan Gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!